Pelaku pencurian sebuah toko modern di desa Tegalbang, kecamatan Palang Kabupaten Tuban, mungkin tak akan bisa tidur nyenyak. Sebab, pergerakan pelaku sudah dipantau ke polisian, selasa 30 Januari 2024. Diketahui dalam rekaman CCTV yang beredar di media sosial, aksi pencurian ini dilakukan oleh dua orang pada hari Minggu 28 Januari 2024 sekitar pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Mereka tampak asik memasukkan barang-barang yang ada di dalam etalase dan laci ke dalam sebuah wadah yang telah disiapkan. Di konfirmasi blogtuban.com kasatreskrimporrestuban, AKP Rianto mengatakan jika barang yang dicuri adalah rokok berbagai merek rokok dan uang tunai. Lebih lanjut Rianto mengatakan jika pelaku bisa masuk ke dalam toko melalui bagian belakang toko, selain itu ditaksir kerugian pemilik toko, akibat kejadian pencurian ini mencapai 7 juta rupiah. Dari aksi ini Rianto mengatakan jika pihaknya saat ini sudah melihat rekaman CCTV tersebut, dan telah melakukan penyelidikan lebih lanjut agar bisa mengamankan pelakunya.